Jago kedua jilid 7. Ia tak tahu dikarenakan pengerahan lewekangnya yang telah mencapai ketingkat tertinggi kepada wajah orang memberikan perbawa daya tekanan yang menggentarkan bagaikan arus listrik tingkat tinggi yang bisa menggetarkan setiap orang yang mengetahui hingga belum-belum sudah kuncup nyalinya. Tak terkecuali dengan ia yang telah kalah separuh begitu melihat kehebatan dan kesigapannya. Demikian pula sikap diam yang diperlihatkan si pemuda berkuda yang membawa pengaruh luar biasa kepada dirinya, yang ia tak ketahui pula bahwa orang ini berasal dari tiang yang pay. Pemuda itu yang nampaknya tak acuh tak mengucapkan kata-kata lain. Meti mereka berpandangan. Engkau tidak berniat turun dari kudamu terbata-bata penjahat ke-6 ini akhirnya memaksakan mengeluarkan kata-katanya. Kita tidak bermusuhan tidak apa. Jika sekali aku turun kuda dan bertempur dengan bangsat semacam engkau, nyawamu segera melayang. Engkau bukan tandinganku, sejak pertama engkau sudah tahu sendiri, menyahut si jago kedua adem sambil menyilangkan kedua belah tangannya di depan dadanya dalam sikap bersedeket. Persetan berteriak si penjahat ke-6 guna mengusir kebimbangannya. Dengan sikap diberani-beranikan ia berusaha membesarkan hatinya yang telah kuncup. Engkau boleh coba. Apa boleh buat, engkau telah mendesaku, memotong tiang yang dengan jawaban yang singkat. Agaknya terimalah salam tinjukku pembukaan, berbareng habisnya ucapan itu sambil tertawa berkakakan tubuh si jago kedua telah melompat melayang dari kudanya. Ke arah penjahat naas itu. Diiringi datangnya orangnya pukulan tiang yang telah meluncur sampai dalam jurus penutup dari lohan capsa ciang. Engkau sambutlah serunya. Penjahat yang malang tersebut mencoba memapaki datangnya pukulan dengan sebuah bacokan golok, mulutnya niat balas memaki lagi dengan kata-kata, jangan sombong. Namun yang keluar hanya suara huk karena tulang ulang iganya telah hancur terkena pukulan maut dari tiang yang pei, mulutnya menyemburkan darah segar yang menyurat-nyurat berwarna merah. Hanya dengan mengeluarkan suara itu saja tubuhnya telah terkulai, sedang nyawanya pasti telah melayang ke akhirat. Tiang yang cuma mengawasi sesaat begitu kakinya menyentuh tanah. Ia sudah bisa menduga penjahat ke-6 itu tak akan tahan menerima pukulannya, sekalian tamriwayatnya tentu akan bisa ditamatkan. Maka ia pun tak ingin membuang-buang waktu, begitu pukul sekalian ia mencoba pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung yang paling dasyat dari jurus-jurus 13 pukulan tenaga biksu itu. Hasilnya sungguh memuaskan seperti yang diduga. Dengan pukulan itulah ia kelak akan menamatkan pula riwayat si iblis Gan Lengco pikirnya. Tiang yang tahu tidak boleh ayal-ayalan, tak lama lagi konco si penjahat si iblis ini pasti datang. Dan menurut Gieko si kasir rumah penginapan kepandayan Gotue, penjahat ke-5, itu cukup berarti dengan tongkat pendeknya yang telah menggetarkan 4 provinsi. Kemudian juga kereta sinyonya Tiakuan akan lewat tak tahu kapan waktunya. Segera si jago kedua seret tubuh Liokte yang telah jadi mayat ini, ia pungut pula goloknya yang jatuh mencelat di dekatnya dan membawanya serentak bersama-sama. Ia belesekan mayat ini kerumpunan dekat pohon-pohon di tepi jalan. Kemudian ia tuntun kudanya dan dilepas di tempat yang memungkinkan binatang ini mencari makannya sendiri. Dengan kakinya lalu ia gusak-gusak bekas tapak-tapak kudanya yang tak berketentuan tadi ketika menabrak si penjahat ke-6 pulang balik. Ia hilangkan jejak-jejaknya sampai tak kentara yang mengurangi pula kecurigaan orang yang kemungkinan hendak melewatinya. Habis itu matanya mencari-cari untuk menemukan tempat persembunyian yang aman baginya. Kebetulan di sebelah kiri tepi jalan ada sebuah batu gunung besar yang bisa menghalangi pandangan orang yang datang dari arah jalan sebelah selatan karena teralingi oleh bentuk dan besarnya. Tiang yang bekerja cepat. Ia dapat menghemat waktu dan mempergunakannya seberguna mungkin. Segera ia telah memernahkan dirinya di balik batu tempat persembunyian. Tinggal menunggu saja orang yang bakal datang. Matahari yang gurem meskipun lambat-lambat tapi dengan pasti mulai naik. Nampaknya cuaca seakan-akan mendung tersaput gumpalan-gumpalan kabut dan awan yang kehitaman. Permulaan musim salju itu hanya sedikit membawa es yang hanya masih merupakan butiran-butiran saja yang melayang-layang tertiup angin dan kadang-kadang jatuh atau tidak. Dengan sabar si jago kedua nantikan babak berikutnya yang bakal terjadi. Benar saja tak lama telinga batinnya yang tajam mendengar derap kaki binatang yang dilarikan ke arah utara. Tiang yang tempelkan kupinya ke tanah untuk mendengarkan lebih seksama. Ia segera yakin yang datang itu seorang diri dengan menunggang kuda. Tak keliru lagi tentu salah satu konco dari penjahat di rumah penginapan di kota. Kaki kuda itu makin lama terdengar makin jelas dan sayup-sayup suara dari binatangnya mulai nyata. Tiang yang tongolkan kepala dari balik batu besar persembunyiannya untuk memastikan siapa yang datang. Seorang lelaki mencangklong kudanya tersebut dengan enak yang makin mendekat tunggangannya kian tegas kelihatan rupa dan bentuk badannya. Lelaki itu bertubuh sedang, usianya antara sebaya dengan si pemuda dari Tiang Yangpei. Ia mengenakan pakaian seperti seorang sastrawan. Yang istimewa di tangannya terlihat menggenggam sebatang tongkat yang panjangnya kira-kira separuh badan. Tongkat itu berwarna kuning mengkilap seperti sebuah rotan hanya di sebelah depan ujung saptunya berwarna hitam legam yang juga nampak mengkilap. Si jago kedua bersiap-siap, ia nantikan orang itu sampai datang dekat betul kepadanya. Ketika hanya tinggal beberapa tumbak saja dari arah tempat persembunyiannya, Tiang Yang tegak mulut untuk mengeluarkan bunyi-bunyi ucapan perkataannya. Engkaulah yang mendatangi ini Goko tanyanya dengan suara berat dibuat-buat seperti kesesakan napas karena ia tahu tak mungkin menirukan suaranya si penjahat yang terbunuh tadi serta mengelabui seorang yang telah ahli. Ya, aku liuk tesah hutan itu terdengar nyaring. Bersamaan suara itu habis tubuh penunggang dan binatangnya telah datang sampai ke tempat batu persembunyian Tiang Yang. Tapi si jago kedua telah lebih cepat mendahului. Ketika tubuhnya mumbul ke atas batu besar tersebut sewaktu ia kerahkan tenaga menjejakan kakinya, tangannya pun diiringi menghantam ke arah tubuh orang yang lari mendatangi bersama kodanya. Tanpa ampun lagi tubuh si Goko bersama kudanya terpental. Senjatanya jatuh pula dari kudanya namun sungguh tak malu nama orang ini bisa menggetarkan di empat provinsi Ciat Kang karena daya tahan tubuhnya sungguh kuat. Sambil jumpalitan ia berusaha menolong dirinya hingga ketika kakinya hingga di tanah ia bisa berdiri dengan kedua tangannya menekan ke tongkat pendeknya yang sempat pula diraihnya Waktu ia mencoba turun guna menghadapi lawan bayangannya. Matanya beringas memancarkan sorot yang teramat kejam ke arah si pemuda. Tiang yang telah berdiri di atas puncak batu besar itu tanpa berkedip memandang penjahat kelima yang bersenjata tongkat pendek ini. Ia tahu biar bagaimana kuat dan tangguh penjahat tersebut telah terluka dalam yang cukup parah. Dandanannya saja orang ini sebagai seorang sastrawan namun curang dan kejunya akan melebih penjahat-penjahat biasa. Dengan menahan tubuh sebisa-bisanya agar berdiri tetap orang itu menunjang tongkatnya yang ditekankan ke atas tanah, tapi tak urung dari mulutnya menyemburkan segumpal darah kental yang membasahi dan mewarnai tanah di hadapannya. Waktu itu kudanya telah jalan lewat di sampingnya hingga jarak di antara mereka berhadap dua antak terhalang oleh apapun. Mengetahui rahasianya telah diketahui dan ia tak mungkin menyembunyikan lagi keadaannya, terpaksasi penjahat kelima kertak gigi dengan menguatkan dirinya. Apakah terhitung seorang gagah dengan menyerang secara membokong tanyanya menyeringai? Aku sudah memperingatkan engkau lebih dahulu tadi, jawab Tiang yang tenang. Atas jawaban ini si penjahat tidak bisa mengeluarkan debatan balasannya. Ia harus mengakui juga kebenaran ucapan tersebut. Karena biar bagaimana kalau kepandayan orang itu lebih tinggi pasti bokongan si lawan yang bersembunyi tak akan berhasil. Apalagi telah ada peringatan terlebih dahulu dari si pemuda yang tampaknya tak akan lebih rendah kepandayannya dengan pemimpinnya kepala penjahat. Apakah itu peringatanmu terpaksa ia buka mulut meringis? Tubuh Goko menggeliat karena ia rasakan dadanya tergetar ketika bicara. Ya, dan seharusnya kurubah. Baru sekarang aku katakan padamu, Goko, ajalmu sudah sampai menyahut yang ditanya. Kembali tubuh penjahat kelima itu bergetar. Namun ia berusaha menyembunyikan getaran hebat dari hatinya. Apa ini masih dapat dihitung sebagai peringatan ia mencoba tertawa-tawar? Bisa saja kalau ku mau. Pokoknya engkau bukan lawanku walau engkau ngotot bagaimana. Takaran kejahatanmu telah luber hari ini, maka ingat-ingatlah apa yang engkau pernah perbuat terhadap orang lain di masa-masa yang silam dan dulu-dulu. Bunuh, perkosa, aniaya atau engkau rampok, begal dan lain-lainnya, suara tiang yang tetap biasa datar. Jadi bagaimana dengan nasib Lioktesi penjahat menganggukan kepala dan memandang ke tanah yang di depannya? Aku telah mengirimkannya ke neraka, engkau tentu belum tahu. Begitu juga semalam Goko telah menemui ajalnya. Kini giliranmu sekarang telah tiba. Tidak semudah yang engkau kira, setelah sesaat baru si penjahat kelima memberikan penyahutannya. Dengan cepat ia bisa menghilangkan keterkejutan di hatinya. Hahaha, dalam menjelang waktumu engkau masih berlagak. Lu kamu parah, engkau jangan bertingkah tiang yang bergelak tertawa dan memperingatkan. Lalu apa maumu orang itu memandang ke wajah si jago kedua? Mau ku titik. Engkau bunuh diri sajalah agar tak merasakan kesakitan dalam mencoba dan mencicipi kematianmu itu jago tiang yang P ini miringkan kepalanya dan memandang di kejauhan. Baik, jika engkau memang mau mendesak untuk kasih penjahat kelima. Beranikah engkau turun? Untuk apa dulu? Aku akan mempertahankan nyawaku mati-matian. Jika engkau menghendakinya engkau harus merampasnya sendiri dari tubuhku ia tersenyum getir, sikapnya gagah ketika menjawab itu. Mau tak mau tiang yang tergugah juga akan sikap yang diperlihatkan si penjahat ini, yang agaknya pun tak pernah berkesip apabila menghadapi kematian lawannya. Tetapi ia tidak boleh bimbang lagi, cepat ia anggukan kepalanya. Kalau engkau inginkan pula, memang mati masih melawan lebih baik daripada diam saja di bantai. Babi yang disembelih untuk disatai saja masih merontatat kalau mau dipotong. Apalagi seorang manusia. Sehinahinanya namanya orang dan derajatnya masih lebih tinggi dan unggul daripada yang disebut binatang, ia memandang ke wajah penjahat tersebut. Aku akan turun dan segera menyerang ke arahmu ia memperingatkan. Silahkan menyahut lembut si penjahat sambil menjulurkan kepalanya ke muka. Tidaknya nao ye hak pang, si tongkat kuning hitam, akan tamat riwayatnya hari ini dan berakhir lelakonnya di sini oleh seorang yang tak bernama. Suara kata-katanya yang terakhir ini terdengar lirih sekali seakan-akan orangnya sedang menggumam dan ditujukan kepada dirinya sendiri. Tiang yang pun sampai terpengaruh hingga terkesiap sejenak. Dilain saat ia telah memulihkan ketenteraman semangatnya. Tak halangan ku katakan padamu. Akulah Hong Tiang Yang, si jago kedua dari Tiang Yang Pei. Sambil berkata ini tubuhnya melompat turun dari batu untuk berdiri di atas tanah. Di luar dugaan ketika tubuhnya masih tengah mengapung seberkas sinar mengkredep telah menyambar dari ujung tongkat si penjahat kelima. Waktu itu penjahat ini masih mengandalkan tongkat pendeknya untuk bertekan berdiri. Tadi ia sengaja berpegangan dengan ujung yang berwarna hitam di atas sedang ujung lainnya yang kuning menekan ke tanah. Rupanya justru rahasia tongkat itu terletak pada ujung yang sebelah hitam di mana tersimpan senjata berbentuk paku kecil-kecil. Ia nantikan sampai saatnya tepat waktu pemuda. Tersebut lengah. Maka kesempatan baik itu tak ia sia-siakan begitu Tiang Yang melayang turun dari batu. Si jago kedua tahu terancam bahaya namun ia tidak jerih, hanya diam-diam ia jadi gusar pula dalam hatinya melihat kekejaman orang yang hampir menjelang mautnya ini. Karena ia tahu yang dipergunakan si penjahat kelima adalah sejenis senjata rahasia yang disebut tekao utoh bengting atau paku perebut nyawa yang sangat beracun, begitu kena darah ajalnya orang itu sudah dapat dipastikan. Kalau orang lain yang diserang mungkin ia sudah jadi korbannya entah yang keberapa. Maka sambil turun tangannya telah menghantam ke muka dengan jurus penutup dari Lohan Capsa Cilang yang diakini dengan latihan terus-menerus. Ketika kakinya tiba di tanah si jago kedua telah berdiri tetap tak kurang suatu apa, tetapi paku beracun dari pihak lawan terpelanting berhamburan ke kiri dan kanan terkena tenaga hantamannya. Hebat lagi tenaga pukulannya lebih jauh menyusup menyasar kepada si penjahat sendiri yang membokongnya. Dengan mengeluarkan suara peletak tongkat pendeknya yang dibanggakan telah patah jadi dua sedang tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang untuk kemudian jatuh terjengkang. Beruntung tenaga pukulannya khusus diperuntukkan memunahkan senjata rahasia lawan hingga yang menyasar hanya sebagian tenaga yang sudah kurang kekuatannya. Meskipun demikian dapat dilihat dari hasilnya. Penjahat kelima tersebut rasakan kepalanya puyeng pusing tujuh keliling ketika tubuhnya terbanting terlentang di atas tanah. Kagetnya tak usah ditanya lagi, nyawanya seakan rasa mau terbang saja. Yang membuat kejutnya bukan alang kepalang adalah ia tak pernah mengira tenaga pukulan yang demikian hebat dari si jago kedua. Melihat usianya yang masih muda itu sedikitnya orang itu harus latihan puluhan tahun buat mencapai taraf ketingkat situ, apakah ia berlatih silat sejak dalam kandungan? Ia tak mau berpikir panjang lagi, cepat penjahat kelima ini merayap bangun. Saat itu tiang yang sedang memandang ke arahnya. Walau ia benci terhadap perbuatannya, jiwa ksatia masih terpancar dari lubuk hati si pemuda untuk tidak menyerang terus dalam keadaan orang terpepet. Sekarang engkau terimalah pukulanku yang kedua berserusi jago kedua sambil menggunakan pukulan lurus dari tiang sin keng. Berbareng dengan suatu lompatan pukulan itu telah meluncur menuju ke arah si penjahat kelima. Terperanjatnya bukan main orang yang diserang ini, namun ia berusaha meloncat juga menghindari. Hanya disebabkan kedudukannya belum pulih ia malah jadi jatuh terjerembab. Namun justru jatuhnya ini hingga menolong ia terluput dari serangan kedua seng lawan. Tiang yang kini menyadari orang itu cukup tangguh, jika tidak dalam keadaan luka ia pasti bisa dengan mudah menghindari serangannya. Tadi melihat oleh serangan pertama si Goko itu bisa terhindar dari kematian ia mengira kekosenannya itu hanya mengandalkan senjata tongkat pendeknya yang menahan tapi toh tetap terpatah jadi dua. Tidak diduga ia pun mempunyai kekuatan perlawanan yang berarti. Kini menyaksikan penjahat tersebut masih bisa mengelak dari serangannya yang kedua dalam keadaannya yang Senin, Kemis, maka ia tak perlu jajal-jajal lagi. Sambutlah pukulan yang ketiga ia memperingatkan lagi sambil maju menyerang. Kembali datangnya pukulan itu lurus, tapi kali ini ia memakai jurus dari pukulan tiang kumala dari ajaran tiang yang petangan kosong yang terlihai yang disebut angin kencang menyapu rontok daun-daunan di pohon. Sudah tak mempunyai daya penjahat kelima ini, tapi biasanya dalam keadaan seujung rambut bagi jiwanya orang masih memikirkan mencari keselamatan dirinya. Sambil jumpalitan ia menghindarkan tenaga sambaran pukulan si jago kedua. Ketika lolos dan mencoba bangkit berjongkok, saking tak kuatnya ia kembali jatuh ngusruk. Dari mulutnya ia menyemburkan darah lagi yang mulai mengental. Hawa panas terasa bergolak-golak ke atas kepalanya. Buat sesaat Goko tak bisa bangkit dan berusaha mengumpulkan tenaganya. Ia meremkan matanya dan mencoba untuk menerima kematian dengan wajar apa adanya. Tak sangka ia bakal terjungkal di situ setelah dipale habis-habisan oleh seorang jago tak ternama dari Tiang Yang Pei. Yang disesalkannya hanya kematiannya tak akan diketahui oleh saudara-saudaranya hingga tak akan ada yang bakal membalaskan sakit hati ini. Tidak pernah terpikir sedikitpun andai kata mereka mengetahuinya tak akan ada yang sanggup mengalahkan si pemuda ini yang telah bertekad buat menyepurata semua bajingan-bajangan dari rumah penginapan dan kedai minumnya yelang disengtau. Tapi beberapa saat pukulan yang ditunggu-tunggu datangnya tak kunjung muncul juga. Sebaliknya terdengarlah nafas Tiang Yang yang menyayangkan kepandayan berarti si penjahat ini harus digunakan sia-sia buat kejahatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Nah, engkau bisa tahan tiga buah pukulanku itu, aku ampuni jiwamu. Mudah-mudahan engkau bisa merubah kera hidupmu dan berubah, jika engkau mau sadar. Tanpa menanti penyahutan Tiang Yang berpaling dan menyuiti kudanya. Tak lama terdengar derap kaki dua ekor kuda yang mendatangi. Tidak salah pula kuda-kuda itu adalah tunggangan Tiang Yang dan kepunyaan si penjahat yang menggeletak di tanah dalam keadaan payah. Kalau nasibnya Mujuria bakal selamat dan hidup, siapa tahu ketolongan. Sebaiknya aku mencari tempat lain untuk menanti para penjahat tersebut turun tangan. Dengan kurangnya bala bantuan tentu mereka akan merubah rencananya buat merampok sinyonya itu, membatin si pemuda dalam hati. Ia bertindak menghampiri ke arah kudanya yang datang. Baru saja ia berpikir pula untuk kembali menuju arah balik jalanan ke sentau, kudanya yang kegirangan melihat majikannya lagi, lari memburu ke arahnya. Tiang Yang bermaksud memegang lesnya, tapi untuk herannya kuda itu hanya lewat pesat di samping tubuhnya. Terdengar teriakan ngeri dari seorang lelaki yang mendekati mautnya. Cepat ia menoleh, kejutnya bukan main ketika melihat kudanya tengah menginjak-injak tubuh si penjahat kelima sambil meringki keras. Tiang Yang berseru dan balikan tubuhnya memburu untuk mencegah, tetapi terlambat. Kaki-kaki depan binatang tunggangannya yang terangkat naik ke atas tinggi-tinggi tadi telah menghantam dengan telak ke batok kepala penjahat tersebut. Kepala ini hancur pecah dan ada sebagian otaknya yang munkrat keluar. Si jago kedua sampai termangu-mangu buat sesaat. Rupanya waktu tiang Yang berpaling ini, menggunakan kesempatan itu si Goko menghimpun kekuatannya yang penghabisan mengangkat bangun tubuhnya Yang Nyungsep tadi. Kemudian ia lompat menubruk ke arah si pemuda dengan maksud mati sama-sama atau berbareng. Tetapi ketika ini si jago kedua telah bertindak melangkah ke sebelah sana hingga tubrukan si penjahat kelima hanya mengenai sasaran kosong. Justru saat itu kuda tunggangan tiang Yang Yang mendatangi melihat bahaya yang mengancam seng majikan dan cepat memburu ke tempat tersebut. Dengan sekali tabrakan tubuh si penjahat dibuat terguling-guling, kemudian binatang yang biasanya jinak ini menunjukkan kegarangannya dengan mencoba menginjak-injak remut batok kepala orang yang akan mengganggu seng majikan itu memakai kaki depannya. Demikianlah tamat riwayatnya si penjahat kelima di bawah kaki seekor binatang ternak yang bisa jadi ganas demi membela majikannya. Akhirnya si pemuda cuma menghela nafas. Bahaya dimanapun selalu mengancam. Karena melamun tadi ia sampai terlena dan tidak memikirkan lagi apa-apa yang mungkin suatu ketika bisa membawa malapetaka yang tak terduga baginya. Ia telah melupakan kekejian dan ganasnya seorang penjahat yang sampai mampusnya pun tak akan sadar-sadar karena semuanya telah berurat akar. Tiang yang usap-usap kuda tunggangannya dengan penuh rasa terima kasih. Kadang-kadang binatang piaraan lebih bisa mengerti perasaan tuannya daripada orang biasa. Dengan cepat ia bisa berpikir hal apa yang harus segera dilakukan. Seperti tadi si jago kedua seret tubuh goko untuk sama-sama dibelesekan dengan saudara ke-enamnya dalam semak-semak. Kemudian ia ambil tanah buat menguruki cipratan-cipratan darah yang tercecer di tengah jalanan. Dan paling akhir ia tambat kuda si penjahat kelima di salah satu pohon di tepi jalan. Kembali tiang yang lalu nantikan datangnya kereta sinyonya dengan duduk di atas batu besar asal. Mentari naik makin tinggi juga mendekati waktu lohor. Beberapa lama si jago kedua nantikan suara kereta terdengar, namun tak kunjung muncul bagaikan ditelan kesunyian suasana sekelilingnya. Ia naik turun ke batu untuk memeriksa kalau-kalau kereta itu akan datang juga. Entah mengapa hatinya resah, mungkinkah ia bertemu lagi dan bisa melihat wajah sinyonya tiekkan yang ayu dan agung itu? Beberapa kali pula ia menempelkan telinganya ke tanah buat mendengarkan biar sedikit saja getaran dari suara kereta kuda yang mendatangi. Namun usahanya sia-sia saja. Jangankan suara gemuruh dari roda-roda kereta yang ditarik. Dua ekor kuda atau bentakan akan dari si kusir tua terdengar, suara angin lalu yang membawa derap kuda sayup-sayup saja tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara kuda berbanger. Tiang yang menoleh dengan perasaan kaget tercampur girang. Tetapi kegirangannya hanya sekejap saja ketika ia mengetahui kuda siapa yang berbunyi. Ia jadi dongkol berbareng geli. Binatang yang berbunyi itu adalah kuda dari si penjahat kelima yang ia tambatkan di pohon sana. Tak lama kudanya pun nampak lari menghampiri ke arah batu di dekatnya dan memperdengarkan suara-suara tak tegas namun jelas menunjukkan sikap kesenangan. Tiang yang jongakan kepalanya dan memandang ke atas kematahari. Meskipun guram sinar surya ini bisa menerobos awan-awan gelap yang tebal pekat seakan-akan mendung. Ia menggapai ke arah binatang tunggangannya tersebut. Kuda-kuda itu seolah-olah mengerti mengangguk-anggukan kepalanya kepada sang majikan. Engkau minta ditunggangi? Kukira memang sudah masanya kita berangkat. Mari ia melompat dan nyemplak di atas kudanya. Si jago kedua tujukan kudanya ke pohon di mana kuda Goko ditambatkan. Ia buka ikatannya dan kemudian menuntun di belakang tunggangannya sendiri. Perlahan-lahan ia ajukan binatang itu kembali ke arah selatan. Bagaimana kalau kita balik buat melihat kalau-kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kereta itu ia bertanya seperti ditujukan pada sang tunggangan padahal juga sebenarnya pada dirinya sendiri. Si kuda tidak menyahut melainkan makin mulai menguatkan larinya. Suara ketoprakan kakinya terdengar nyata sekali di jalanan yang sunyi tersebut diikuti dengan suara kaki kuda yang dituntun di belakang. Tiang yang tergugah semangatnya, ia pun kedut lesnya agar kuda lari makin kencang. Tiba-tiba saja entah mengapa hatinya jadi merasa was-was. Berpikir sampai di sini ia jadi merasa jengah sendiri dalam hatinya. Teringat perpisahan dengan adik seperguruannya Intiang Giyok di persimpangan jalan beberapa hari yang lalu sebenarnya ia ingin berkata, Sute, jangan tergoda oleh paras elok. Untung belum jadi dikeluarkan. Sekarang apa yang terjadi dengan dirinya, belum beberapa hari lewat ia bisa berpikir sendiri begitu tahu-tahu ia kini seperti kecantol dan tertarik dengan parasayu seorang janda bekas istri Tiak Antaijin. Mau tak mau dalam dirinya pun timbul rasa malu. Namun apa daya rupanya pengaruh kesemaran asmara lebih kuat daripada pikiran sehat itu tanpa hiraukan segalanya dan mengingat-ingat yang lalu ia terus ke perak kuda secepat-cepatnya. Beberapa lama ia larikan kudanya ia tak sempat menghitung, tapi ia tahu dan yakin makin dekat juga ke jalanan balik pintu kota utara dari Sengtou. Ia lajukan terus tunggangannya sampai kuda goko yang dituntun di belakangnya seakan-akan terseret-seret larinya. Hatinya tambah berdebaran keras ketika di muka dilihatnya tubuh seseorang menggeletak di tengah jalan melintang menghalangi. Tiang yang kaburkan lebih cepat menunjukkan tunggangannya ke sana. Ketika tambah dekat ia melihat tegas tubuh itu adalah dari seorang lelaki yang berlumuran darah. Waktu sampai dekat tanpa menghiraukan lajunya Sengkuda ia melompat turun dan berhenti tepat di hadapan tubuh orang yang membelakanginya. Rambut orang ini telah memutih, darah kering berlepotan menodai seluruh bajunya dan ia rebah menyamping dengan masih mengeluarkan suara napas tersengal-sengal. Si jago kedua cepat berjongkok untuk membalikan tubuhnya. Waktu ia melihat wajah orang, ia segera bisa mengenali sebagai kusir tua dari kereta kuda yang ditumpangi si nyonya Tikoan. Baru pertama kali dalam hidupnya Tiang yang merasa gugup dan setegang itu dalam hatinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi berulang-ulang ia mengguncang-guncangkan tubuh orang. Kusir tua tersebut perlahan-lahan melekan matanya dan memandang ke wajah orang yang mendudukan tubuhnya ke pangkuan paha orang. Waktu mengetahui ia bukan salah satu penjahat di rumah penginapan itu ia mencoba menguatkan hatinya sambil mengeluarkan perkataan dari mulutnya namun tak berhasil. Tiang yang pegang urat nadi dan jantungnya ternyata telah lemah sekali, terang orangnya tak berakal ketolongan lagi. Si kusir tua sekarang tengah menjelang mautnya dan sedang meregang nyawanya. Setiap saat jiwanya bisa putus, namun ia harus bisa memanfaatkan saat-saat itu. Sebelum ajalnya sampai ia harus bisa membuat si kusir berbicara. Tiang yang segera totop jalan darah penyadar dipinggang. Sambil mengeluarkan suara mengaduh perlahan kusir tua yang sekarat itu memperdengarkan rintihan-rintihan perlahan dan mulai jelas suara-suara bicaranya. Katakan di mana majikanmu sekarang tiang yang menggenggam kedua bahu orang tua ini. Tiohujan titik Tiohujan titik suara si kusir mengorong tapi tidak bisa berlanjut seketika. Ya, di mana dia sekarang? Jangan khawatir, aku akan menolongnya. Anggaplah aku sahabatnya, hati tiang yang bergelebar. Dia titik dia dibawa lari. Oleh siapa jantung tiang yang memukul makin keras? Oh titik orang dari rumah penginapan titik itu. Pelayan dia dari rumah penginapan nyelang tentunya. Si kusir tua menganggukan kepalanya lemah. Darah mulai merembes keluar dari lukanya di dada yang terbuka kembali dan membasai seluruh leher serta sekujur badannya. Tapi tiang yang tak berusaha menolong karena tak ada gunanya. Luka itu sangat parah oleh tusukan senjata tajam. Apakah ia berkomplot dengan kawanannya lain? Ia kembali bertanya. Tidak, si kusir menggeleng. Jadi ia hanya seorang diri kusir tua itu mengangguk. Jangan hiraukan lagi diriku, cepat tolong majikanku. Sebelum terlambat aku. Adalah seorang durhaka. Kematian sudah pantas jadi bagianku. Huk napasnya mulai memburu. Dengan apa Tio Hujain dibawa, apakah ia membawa binatang-binatang tunggangan? Si kusir tua menggoyang-goyangkan tangannya. Ia batuk-batuk dan mengeluarkan ludah yang berwarna merah. Dari mana dia dibawa tiang yang menegas lagi? Setelah menenteramkan napas sesaat baru kusir ini, bisa menjawab. Ia-ia mengikuti bersembunyi di belakang kereta sampai sini. Di sini titik tiba-tiba ia berontak bangun dan melepaskan genggaman si jago kedua dari bahunya serta tangannya mendorong ke dada pemuda itu. Lekas pergi tolong Tio Hujain. Makin cepat makin babaik jajangan. Tanya-tanya lagi Lekas. Kemana dia dibawa tiang yang biarkan tangan yang berlepotan darah itu membasai pakaian di dadanya. Kesana dengan segenap sisa kekuatannya terakhir tangan si kusir menunjuk ke arah. Barat, tiang yang terkejut bukan main, baru ingin menanya lebih lanjut ternyata telah tidak. Keburu karena kekuatan si kusir tua sudah sampai batasnya. Tubuhnya segera terjatuh, setelah menggelapar sesaat lehernya terkulai ke dalam pangkuannya dan rohnya telah mangkat. Meskipun tidak bersedih, tiang yang terharu juga dan menaruh simpatik pada kusir tua yang telah mencoba membius nyonya majikannya sendiri. Suatu perbuatan terkutuk. Namun siapa di dunia ini yang tak pernah membuat kesalahan? Apalagi soal napsu berahi dan disuruh bertahan. Dalam menjelang ajalnya kusir itu masih terbuka liang simnya, hati nuraninya, dan telah memenuhi kewajiban utama sebagai seorang rendahan terhadap junjungannya. Mau tak mau orang harus menaruh perhatian untuk hal itu. Si pemuda tak berferpikir lama-lama, ia seret tubuh si kusir tua untuk diletakkan di samping tepi jalanan. Biarlah nanti diurus lebih lanjut pikirnya. Yang penting sekarang adalah memburu dan menolong si nyonya tiakan dari cengkraman bajingan yang tak salah lagi adalah si penjahat keempat di rumah penginapan. Tiang yang kemudian telah cemplakan kembali dirinya ke atas tunggangannya. Entah mengapa ia tak melupakan untuk tetap menuntun kuda yang dipakai si Goko, dalam perasaannya kuda itu nanti bakal akan ada gunanya untuk menolong si nyonya. Ia larikan terus kudanya ke arah selatan. Ia ingat setelah keluar pintu kota utara memang ada jalan persimpangan yang saptunya menuju ke arah barat. Benar saja tak lama ia telah melihat jalan persimpangan tersebut. Begitu melihat ada tanda-tanda bekas roda kereta kuda di atas tanah tak sangsi ia membelok dan kaburkan kudanya melalui jalanan ke sebelah barat. Kuda yang dituntunya pun sampai membalap guna mengikuti lari kudanya yang dipacu tak henti-hentinya oleh tangan tiang yang dengan mengubat abitkan les kuda tunggangannya. Kuda itu termasuk kuda pilihan juga karena walaupun mulap pertama seperti kelihatan lari terpontal-pontal buat mengikuti kuda tiang yang, ternyata kemudian dapat mengikuti dengan tetap dan antap di belakang kuda meski lesnya ditarik oleh si pemuda dari muka. Kini jaraknya selalu aja dan boleh dikata bersama-sama ikut membalap dari muka dan belakang. Lari mereka sepesat-pesatnya. Tiang yang mencoba buat melarikan kudanya sekuat ia bisa membalap. Sambil kaburkan tunggangannya ini otaknya bekerja mereka reka peristiwa yang telah terjadi. Pasti penjahat keempat tersebut bersembunyi di belakang kereta buat mengikuti mereka sambil bersiap untuk bergabung dengan penjahat-penjahat kelima serta keenam yang akan menghadang di tengah jalan. Tetapi entah mengapa di tengah perjalanan mungkin ia berubah pikiran dan mengatur rencana sendiri. Kesudahannya kereta kuda itu dibajaknya dan dilarikan sendiri setelah melukai kusir jahannam sinyonya tiakan sampai menemui ajalnya. Tanpa mengetahui kedua temannya telah dibereskan oleh tiang yang. Andai kata mengetahuinya lebih dahulu lebih-lebih pasti ia akan mengaburkan keretanya ke jurusan lain agar tidak kesomplokan dengan penyakit yang bisa membawa maut. Berpikir sampai di sini hati si pemuda jadi was-was. Tentu si si Yeko itu tidak mempunyai maksud baik dengan perbuatannya tersebut. Pasti orang itu si Yeko adanya karena ia tidak melihat lagi orang lain dalam penginapan nyeeleng itu yang mempunyai lagi kepandayan yang berarti. Ji Yeko, Goko dan Lioktei telah dikirimnya ke akhirat. Patei kepandayanya rendah, paling-paling ia hanya memiliki kepandayan 1-2 jurusilmu silat pasaran yang belum dilihatnya adalah si Toako, Sako dan Ciet Moe serta tak diketahui juga kerjanya dan sebagai apa mereka di rumah penginapan tersebut. Tidak pernah disebut-sebut si penjahat ke-9 karena yang diketahui hanya sampai si Patei itu saja. Andai kata ia pun tahu bahwa di antara sekalian kumpulan penjahat itu si Yeko adalah yang paling cabul, ini tentu akan menyebabkan si jago kedua makin kelabakan. Tiang yang tak tahu berapa lama ia kaburkan kudanya dan sampai berapa jauh telah ditempuhnya ketika tiba-tiba lapat-lapat telinganya menangkap jeritan minta tolong dan suara seorang wanita. Tadi ia telah pacu kudanya tanpa menghiraukan apa-apa dan segala sesuatunya, karuan saja hatinya menjadi girang sewaktu mengetahui ia telah berhasil menyandak kejarannya itu. Ia jadi tambah bersemangat dengan hati yang makin memukul-mukul keras pula. Tiang yang bisa memastikan itu suara Tio Hujin karena dikenalnya. Dengan baik walaupun dalam tidur. Sekejap saja kudanya telah melewati beberapa puluh tumbak pula jaraknya. Untuk kagetnya setelah memelok ke jalan arah utara lagi ia melihat kereta kuda itu menggeletak di tepi jalanan dalam keadaan terbalik. Kedua ekor kudanya telah kabur dan entah lari kemana, rupanya inilah yang menyebabkan kereta jadi terbanting ketika kedua binatang terlepas. Belum sempat berpikir mendadak si jago kedua telah mendengar teriakan lagi. Datangnya dari arah semak-semak sebelah kanan di mana kereta terbalik terletak. Tuh, long ee u. Tolong, binatang. Lepaskan. Terdengar suara tertawa dalam mulut sebagai sahutannya. Suaranya agak serak-serak dari seorang lelaki setengah tua. Tiang yang berhenti tepat di muka kereta dan segera meloncat turun. Ia biarkan kedua ekor kuda berkeliaran di sekitarnya. Cepat ia memburu ke gerombolan semak dari mana suara keresek-keresek terdengar yang jaraknya antara belasan tumbak dari tepi jalan. Dengan enteng bagaikan terbang ia menginjak belukar di depannya, tindakannya pesat. Sekejap beberapa tumbak telah dilaluinya. Sekali enjot lagi tubuhnya telah sampai ke gerombolan itu. Setan alas. Mau apa? Lepaskan anjingau. Terdengar suara memberebat-berebet dari kain yang terobek. Hihihi. Mau apa? Sudah tentu mau kau. Tubuhmu itu hihihi. Gempal, suara. Seorang lelaki menyahut yang tak salah lagi dari sioko di rumah penginapan. Kembali terdengar suara tertawa hahaha hehehe berulang-ulang. Kegusaran tiang yang tak kepalang tercarapur rasa khawatir. Jangan-jangan. Cepat ia menyingkap semak-semak tersebut dan apa yang ia saksikan di hadapannya benar-benar. Seakan-akan hendak membuat dadanya meledak. Yang ia lihat adalah orang yang tengah bergumul di atas tanah, seorang wanita yang tubuhnya tertelentang dengan tertindih seorang lelaki yang telah bertelanjang bajunya hingga bagian atasnya tak mengenakan baju sama sekali. Yang perempuan mencoba mempertahankan kehormatannya sedang si lelaki berusaha untuk dapat memperkosanya. Ketika itu sioko yang tak lain dari penjahat cabul tersebut tengah membungkuk untuk membuka celana dalam si wanita. Dari gerakan meronta-ronta dan berbalik ke kiri kanan dalam mempertahankan serangan napsu bejatnya si penjahat. Tiang yang baru bisa melihat tegas wajah dari si wanita yang tak sangsi lagi ialah janda bekas istri Tioko Antaijin. Wajah Tiohujin nampak memucat dengan napas tersengal-sengal, namun jelas sekali sebentar lagi tenaga perlawanannya akan habis dan sia-sia saja dia melawan terus karena kehendak yang diinginkan penjahat keempat tersebut akan tercapai juga. Pakaiannya tampak telah tak karuan dan persis apa yang dilihat si jago kedua semalam sebelum tidur. Ia sampai tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun mengetahui kejadian ini. Hatinya pun turut tergoncang. Sebaliknya si penjahat keempat terus asik bekerja untuk membelajati pakaian Tioko Antaijin seluruhnya guna melampiaskan niatnya tanpa sadar bahaya yang mengancam dirinya dari orang lain. Disebabkan sedang diamuk napsu berahinya ia sampai tak ingat apa-apa dan tak menghiraukan keadaan sekelilingnya. Apalagi untuk berpaling melihat si jago kedua sudah tak sempat dan mana punya waktu pula. Yang dipikirkan hanya sebentar lagi ia akan bersenang-senang serta menikmati sorga dunia di atas tubuh gempal si wanita bekas istri Tioko Antaijin tersebut. Sungguh pun ia tak pernah mengira bahwa seseorang telah berdiri di belakangnya dan siap melontarkan pukulan mautnya. Rupanya dikarenakan hanya untuk mengumbar napsu binatangnya sampai-sampai kesadarannya telah hilang. Ia seolah-olah tak mendengar suara ketoprakan kaki kuda yang datang, demikian pula ia menulikan telinga dari suara tindakan orang yang mendatangi dari kaki-kaki jago kedua tiang yang P ini. Tak dapat mengendalikan hatinya lagi, tiba-tiba tiang yang angkat kakinya sekuat tenaga dan menendang ke pantat si penjahat keempat yang masih tengah membungkuk. Tubuh si Eko segera terangkat mumbul dan melayang ke arah depan. Beluk. Dengan suara itu tubuhnya jatuh tengkurap di atas tanah dengan kepalanya nyungsep mencium kotoran manusia. Ia rasakan tulang selangkanya seakan pecah serta sakitnya meluang sampai ke tulang ulang. Dapat dibayangkan tenaga si jago kedua ini sebenarnya, namun ketika tadi ia melakukan tendangan disebabkan otaknya kacau ia kehilangan keseimbangan karena tidak bisa memusatkan pikirannya. Hingga tenaga dalamnya tak bisa tersalur penuh ke kaki. Tetapi asal tendang jadilah. Buktinya si penjahat telah cukup terpental hingga tak sempat melampiaskan perbuatan terkutuknya. Tanpa sadar si pemuda angsurkan tangannya untuk menarik seng korban penjahat agar berdiri. Bangunlah ia berkata tak lampias. Agaknya sinyonya tikuan pun mengetahui dan sadar bintang penolong telah tiba. Tanpa menghiraukan peradatan atau malu-malu lagi dia segera angsurkan kedua tangannya memegang pergelangan lengan si penolong yang hendak mengangkat bangun. Tetapi ketika telah berdiri dan menyadari keadaannya, dia pelengoskan mukanya serta tertunduk tanpa berani menatap wajah pria di hadapannya. Si pemuda cekatan sekali membuka mantelnya yang lebar dan menyerahkan kepada nyonya tersebut. Namun bersamaan itu berbareng tangan Tio Hujin niat menyambuti maksud kebaikan jago tiang yang P ini, sebuah bacokan pedang lewat di sampingnya. Meskipun pikirannya tidak senantiasa waspada selalu, tiang yang juga tak pernah lengah. Tanpa diketahuinya si siako telah merayap bangun dan mengambil senjatanya yang dilemparkan dekat pakaiannya tadi. Dengan memaksakan diri berindap-indap ia mendekati ke arah mereka dan menyerang ketika dianggap saatnya tepat. Tapi ia harus kecele karena yang dibokong adalah jago yang boleh dikatakan tertangguh di seluruh Tionggoan pada masa itu. Dengan dorongkan tubuhnya Tio Hujin ke samping ia membuat sinyonya terhindar dari ancaman senjata, sedang ia hanya cukup dengan miringkan badan sedikit pedang siako telah lewat di sampingnya. Namun tak berhenti sampai di sini kakinya telah terangkat lagi menendang ke perut si penjahat, dan kembali tubuh kerempeng penjahat ini harus terpental jatuh dengan mengeluarkan suara bluk. Si penjahat keempat cukup bandel, dengan wajah masih mengeluarkan bau harum dari kotoran manusia yang tersemir di pipinya ia bangun dan maju lagi buat menyerang. Ketika itu Tiong yang sedang membantu mengeredongkan mantelnya ke tubuh sinyonya bekas istri Tionghoan. Dorongannya tadi memang menyelamatkan Tio Hujin, tetapi juga membuat dia agak terhuyung hingga cekalannya terhadap mantel yang diberikan Tiong yang terlepas. Hal ini menyebabkan dia hampir telanjang bulat kembali karena hanya mengenakan celana dalam yang belum sempat dilepaskan oleh si penjahat si Yaku. Maka dalam gugupnya si pemuda segera jongkok memungut mantel yang terjatuh tersebut dan mengerobongkannya dari belakang. Tak urung ia jadi tersenyum ketika melihat mantel tersebut gedombangan dikenakan mulai dari batas-batas bahunya ke bawah oleh sinyonya. Pada saat tersenyum inilah serangan dari si Yaku telah datang secara membabi buta. Pedangnya sembarangan berkelebat-kelebat membacok dan membabat ke arah si jago tiang yang pei, tetapi dengan mudah semuanya dapat dihindari oleh jago kedua ini. Gerakannya lincah meskipun tusukan-tusukan pedang si Yaku dapat dikatakan gesit. Suatu ketika si Yaku membacok, dengan menggeser kedudukannya tiang yang membuat bacokan itu lewat. Si Yaku susuli dengan sebuah tusukan lain, lagi-lagi si jago kedua geser kakinya. Sambil berkelir itu kakinya menendang ke pergelangan tangan yang memegang pedang. Hampir saja pedang yang dicekalnya terlepas. Dengan terkejut cepat ia menangkap senjatanya dan jejakan kaki meloncat mundur takut tendangan beruntun yang keluar dari kaki musuh. Waktu ia berdiri tegak matanya mengawasi lebih tegas ke wajah si pemuda, sedang tiang yang balas memandang padanya dengan senyum mengejek. Dari kesuraman cahaya sinar matahari baru kini si penjahat keempat melihat jelas wajah lawannya dan siapa adanya pemuda tersebut. Sejak pertama ia tak sempat melihat nyata roman mukanya adalah karena orang itu selalu miringkan wajahnya ke samping, ia hanya tahu orang ini masih muda lain tidak. Ditambah kesuraman suasana serta cuaca yang kurang menyamankan menambah ia tak dapat segera mengenali siapa orang muda ini. Kini begitu melihat tegas jelas-jelas dengan berhadapan muka, ia jadi melengap. Engka suaranya tergugu. Si pemuda menganggukan kepala sedikit. Matamu cukup tajam juga, sayang ini terakhir kali pula engkau melihat dunia dan matahari. Karena aku akan segera mengirimkanmu menyusul saudara-saudara lainmu di neraka jahannam dalam keadaan tak berbaju. Sekalipun telanjang dada tanpa pakaian tak apalah engkau kuutus menemui mereka sebagai setan cabul, hi hi hi. Tak terkira geramnya si penjahat keempat ini mendengar sindiran itu. Namun dalam hatinya juga tak percaya masa orang semuda ini bisa mengalahkan saudara-saudara angkat sehaluannya dan membinasakan mereka. Hanya tak urung kesangsian menyelinap pula dalam hatinya, naga-naganya jika dilihat dari sikap dan gerakannya pemuda itu pasti berkepandaian tinggi yang tak kalah atau di bawah saudara angkatnya tertua. Baru sekarang si Eko menyesal mengapa ia menyesatkan kereta itu dibawa ke tempat lain yang sunyi hanya untuk melampiaskan napsu minatangnya yang akhirnya tak kesampaian juga. Coba tadi ia tetap menurutkan rencana mungkin sekali gebrak dapat hasil semuanya. Barang-barang sinyonya terampas dan belum tentu istri tiako anta izin itu tak mau atau terlolos dari tangannya. Mungkin dengan tiga orang main keroyok bersama-sama saudara kelima dan keenamnya mereka akan dapat melayani si pemuda, karena ia amat percaya akan kehebatan tongkat pendeknya saudara kelima itu. Tapi semuanya telah terlanjur, nasi itu telah hangus dan ia harus makan juga sisanya walaupun terasa pahit. Dengan mengeluarkan suara geraman ia maju sambil membolang-balingkan pedangnya. Sinar pedang itu berkelebat-kelebat mengurung ke arah pemuda di mukanya. Tiang yang hanya pungut sebuah batu, tiba-tiba tangannya menyentil dengan tenaga penuh ke arah lingkaran pedang itu. Dengan mengeluarkan suara kring-nyaring ujung pedang mendadak bengkau hingga ketiran pedang tersebut terhenti seketika. Kagetnya si Eko sekarang beralasan. Seraya mengeluarkan teriakan ia memburu pada si pemuda dengan mengirimkan serangan-serangan berbagai ragam, bacokan, tikaman, babatan, papasan atau songkelan dan lain sebagainya ke seluruh sekujur badan tiang-yang. Meskipun tahu ia bukan lawannya, namun akan menggunakan kesempatan orang sedang keripuhan si Eko berniat mencari jalan lolos buat menyelamatkan diri. Tapi si jago kedua pun rupanya tahu maksud hati si penjahat keempat ini, sebaliknya menyerang ia hanya menggunakan kesebatan ginkangnya menghindar setiap serangan dan memepetkan diri hingga si Eko tak berdaya apa-apa. Ketika sekali ia menusuk nyamping, menggunakan kesempatan ia mendupak pergelangan tangan si Eko yang memegang senjata hingga pedangnya terlempar ke tanah. Belum sempat lagi ia menahan kesakitan sebuah tendangan lain dari si jago kedua menyebabkan tubuhnya mengapung dan waktu jatuh tepat mukanya nyungsep di atas kotoran orang tadi. Waktu ia bangkit kembali sudah tentu wajahnya ini tak menyedapkan dipandang orang. Hingga si Nyonya Tikaan yang sejak tadi tak mau beringsut dari tempatnya berdiri sambil menyaksikan pertempuran kedua orang yang mendebarkan mau tak mau jadi tertawa terpingkal-pingkal karena gelinya. Si Eko sekarang baru mau percaya teman-temannya pasti telah jadi korban si pemuda lihai. Segera saja nyalinya pun kuncup. Yang terpikir sekarang adalah untuk melarikan diri. Setelah mengusap wajahnya yang tak semerbak, matanya meneliti tempat luang buat pelarian. Sudah tentu ia tak berani mengusap tangannya yang busuk itu ke bajunya. Jarak mereka berdua ada beberapa tumbak, cukup jauh jika orang mau melarikan diri. Jika ilmu entengkan tubuhnya lebih tinggi pasti tak akan terkejar oleh lawan yang lari ketinggalan jauh beberapa tumbak di belakangnya. Mengingat ini ia majukan dirinya dua tindak ke muka untuk mendadak berbalik serta lari terbirik-birit. Hanya ia salah perhitungan ketika lari berbalik kakinya keserimpet kotoran itu hingga ia jatuh berguling-guling. Namun ia tak mau memperdulikan, secepat bangun, ia semakin tancap gas buat kabur sejauh-jauhnya dari ancaman bahaya si jago kedua dari tiang yang pei. Tio Hujin kembali tertawa sangat geli melihat sikapnya si yeko itu. Beberapa kali ia palingkan kepalanya ke belakang, waktu melihat tiang yang tidak bergerak sedikit pun barulah hatinya jadi lega. Kemudian tanpa menoleh lagi ia lari ngegang pontang-panting serabutan. Dengan tubuhnya yang kerempeng dan pantat tepos menyebabkan larinya itu lucu dilihat. Sebentar saja belasan tumbak telah dilalui. Tiba-tiba si jago kedua pun tertawa terbahak-bahak. Sekali sendal dengan kakinya pedang si yeko yang tergeletak di atas tanah hadapannya telah membul dengan gagangnya menghadap ke arah tiang-yang. Sekali pukul dengan tenaganya yang dasyat pedang itu meluncur dengan kecepatan melebih anak panah mengarah ke belakang punggung si yeko yang hengkang lari mengegang. Bles, pedang itu tembus sampai ke muka dada si penjahat keempat bagaikan sebuah tumba. Tubuhnya yang terpanggang segera terguling sambil berkelecetan dengan mengeluarkan suara teriakan seram, a-a-a-a-a-a. Tamatlah kembali riwayat penjahat keempat dari perserikatan rumah penginapan dan kedai minumnya yelong secara mengenaskan. Tio Hujin sampai terkaget dan pucat wajahnya. Buat sesaat dia tertegun tak bisa bergeming. Kini mulai timbul rasa takutnya dan curiga pada si pemuda penolongnya ini. Jangan-jangan pemuda itu pun termasuk salah satu kutu busuk yang pura-pura menyamar dan berbuat baik untuk melindunginya dengan maksud tertentu tersendiri. Tanpa merasa sekujur badannya jadi lemas dan bergemetaran sendiri. Tetapi ketika matanya tertumbuk pada sinar metu, tiang yang yang bening, hatinya perlahan-lahan tenang lagi sedikit demi sedikit. Apalagi ketika si pemuda menundukkan kepalanya seperti malu melihat dirinya, kepercayaannya jadi bertambah. Mengetahui keadaan si nyonya tiang yang sampai tidak tahu harus berkata apa. Ia cuma bisa mengais-ngais tanah di mukanya dengan ujung sepatunya, Tio Hujin cepat menyadari hal ini. Dia segera kerebongkan mantel pemberian si pemuda lebih rapat ketubuhnya yang setengah polos. Kemudian perlahan-lahan dia bertindak dan menunduk untuk penguti semua pakaiannya yang tercecer. Engkau berpalinglah kesana, aku akan pakai bajuku sebentar, berkata sinyonya perlahan. Suaranya kedengaran di telinga tiang yang sangat merdu hingga hatinya terguncang. Ia menurut dan berpaling, terus tiang yang langkahkan kakinya menuju ke gerombolan semak-semak. Ketika ia menyingkap semak itu suara Tio Hujin telah kedengaran menitah lagi, Tunggu, engkau jangan pergi dulu serunya. Tiang yang menoleh dan tersenyum. Metu sinyonya mengerling sambil senyum di kulum. Agaknya meskipun diliputi perasaan malu, rasa takutnya lebih besar dan mengalahkan segala galanya. Kalau si pemuda berlalu hanya karena ketika berpakaian, dia akan sendirian yang bisa menimbulkan bahaya baru yang mungkin mengancam. Lebih-lebih melihat pemandangan yang menyeramkan dari tubuh si penjahat yang tergeletak dengan badannya ditembus pedangnya sendiri korban senjata makan majikan. Maka walau mesti malu dilihat waktu berpakaian, dia lebih suka si pemuda tinggal di dekatnya. Tiang yang tidak hentikan gerakannya. Ia menyingkap gerombolan semak-semak itu dan melaluinya. Tetapi karena semak-semak itu tingginya hanya sampai sebatas dadanya punggung tiang yang masih terlihat dekat dari tempat nyonya. Setelah beberapa tindak dan merasa cukup jaraknya si jago kedua hentikan langkahnya untuk menunggu. Meskipun demikian ia tidak mencancoba berpaling lagi ke arah sinyonya. Seperti takut diburu bayangan setan penjahat itu, terburu-buru Tio Hujin cepat-cepat mengenakan pakaiannya yang di sana-sini banyak robekannya bekas koyakan tangan si penjahat yang kini telah marhum. Tapi dia tak peduli, begitu selesai bergegas-gegas dia menghampiri si pemuda. Mendengar suara berkelisik sinyonya menyingkap semak-semak, tiang yang mulai gerakan langkahnya lagi ke muka. Setengah berlari-lari Tio Hujin mengikutinya dari belakang. Mereka berturut-turut sampai ke kereta yang terguling di tepi jalan. Melihat keretanya ini sang nyonya tiakan kerutkan kening. Tiang yang memandang ke sekitarnya. Di seberang sana ia melihat kedua ekor kuda masih menantikan. Akan kita lihat apakah masih bisa dipakai atau tidak, ia berkata pada sinyonya tanpa menoleh. Dengan seorang diri perlahan-lahan si jago kedua mencoba balikan kereta tersebut agar berdiri tegak kembali sebagai asalnya. Sedikit demi sedikit kereta itu terangkat dan mulai miring berdiri pada kedua rodanya yang sebelah kanan. Selama tiang yang mengerahkan tenaganya yang hebat sinyonya hanya berdiri di sebelahnya. Waktu akhirnya kereta tersebut berdiri kembali di atas keempat rodanya sambil mengeluarkan suara gedebrukan barang jatuh, dia melihat paras muka si pemuda tidak berubah serta napasnya pun tak memburu. Dia jadi kagum akan tenaganya yang besar dari penolong ini, hingga dia manggut-manggut sambil menampakkan sebuah senyuman. Namun si pemuda tidak melihatnya karena sedang memperhatikan kereta tersebut. Ketika kereta tersebut berdiri tegak kembali, ternyata tidak rata dan agak doyong ke kanan. Ia memeriksa dan mendapatkan AS roda depannya patah, terang tak mungkin dipakai lagi seketika dan harus dibetulkan dulu di bengkel. Di mana ada tempat pembetulan dari tempat sunyi sejauh ini. Untung ia berpikir untuk membawa dua ekor kuda, betul saja sekarang ada gunanya. Tak bisa dipakai lagi, kita berdua terpaksa naik kuda kata si jago kedua berpaling kepada Tio Hujan yang masih tengah mengawasi ke arah dirinya. Sinyonya mengangguk, tapi ketika pandangannya tertumbuk dia jadi likat dan lekas-lekas melengus. Demikian pula dengan si jago kedua jadi jengah sendiri dalam hatinya. Tanpa sengaja barusan pandangannya tertumbuk ke belahan dadanya Tio Hujan yang montok itu melalui pakaiannya yang terobek di bagian situ. Ia bukanlah seorang yang kemaru akan paraselok, namun sesaat ia tak kuasa begitu saja memalingkan pandangannya untuk tanpa memperhatikan keadaan ini walau sekejap saja. Ia hanya bisa merandek serta tertunduk tanpa bergeser dari tempatnya. Dengan mencuri-curi sinyonya mencoba memperhatikan sikap si pemuda kepadanya. Namun wajah tiang yang tak berubah dan sikapnya masih tetap memperlihatkan kejantanan seorang kuncu, ksatria. Diam-diam hatinya girang dan bertambah menaruh simpati kepadanya. Aku akan bertukar pakaian dulu akhirnya dia berkata dengan lirih. Ya sahut si pemuda mengangguk. Setelah mengangkat kepalanya sedikit ia tertunduk kembali. Khawatir kereta tersebut terjungkal ke sebelah sini karena keberatan sengaja sinyonya jalan memutar untuk masuk dari pintu sebelah kiri. Tetapi berkutatan beberapa lama dia masih tak bisa membuka pintu kereta tersebut. Tiang yang melongok melalui jendela pintu yang di dekatnya dan mendapatkan peti besar milik sinyonya mengganjal ke sebelah sana. Suara gedebrukan tadi itulah rupanya berasal dari peti ini yang terbanting ketika si jago kedua menegakkan kembali kereta tersebut. Dari tempatnya tiang yang membuka pintu kereta dan menarik peti itu ke arah sebelah dalam sini hingga sinyonya akhirnya setelah dengan paksa berhasil juga membuka pintunya. Tio Hujin naik ke dalam kereta dan tersenyum ke arah si pemuda. Buru-buru ia menutup pintu keretanya dan berpaling ke arah sebelah sana. Tiang yang niat bertindak dan berlalu dari dekat situ jika sinyonya tidak telah meneriaki lebih dulu. Engkau jangan pergi jauh-jauh, tetaplah di situ pinta bekas istri Tiakoan itu. Tiang yang menurut dan memperhatikan ke arah sana ke tempat dua ekor kuda berdiri. Diam-diam Tio Hujin tersenyum lagi. Sebagai wanita yang telah berpengalaman dan sering bergaul dengan lelaki, dia tahu pemuda itu pasti seorang bujangan tulen. Terbukti dari sikapnya yang kikuk dan malu-malu menghadapi kaum wanita. Kini dia tak perlu sungkan lagi dan takut dilihat Tiang yang ganti pakaian dalam kereta. Setelah berhasil membuka peti pakaiannya yang kuncinya tetap ada padanya, dia mengambil seperangkat pakaian yang ringkas. Dengan cekatan dan rapi Tio Hujin telah salin pakaian. Tak lupa dia mengambil sejemput pupur bedak dan mengenakan di pipinya. Kemudian dia bereskan kembali barang-barangnya dan mengunci peti besar tersebut. Selesai rapikan rambutnya dia cepat turun melalui pintu kereta sebelah kanan di mana Tiang yang tak jauh berdiri menunggu. Begitu kakinya menginjak tanah lagi si jago kedua yang telah mendengar bunyi pintu kereta dibuka bersuit memanggil kudanya. Binatang tunggangannya segera lari menghampiri, disusul oleh kuda bekas milik si penjahat kelima. Meskipun mungkin hanya ikut-ikutan kuda ini turut datang, tapi agaknya kini binatang tersebut mulai lulut pula pada si jago kedua. Mereka berhenti di tengah jalan dan menanti Tiang yang menghampiri. Si pemuda usap-usap badan kedua ekor kuda berganti-ganti sebagai tanda sayang. Ketika berpaling dia melihat Tio Hujan telah berdiri di belakangnya. Dia pun tadi turut jalan membuntuti dari belakang Tiang yang. Bagaimana tanya si pemuda? Terserah engkau, jawab nyonya Tikoan tersebut. Apakah engkau biasa naik kudangonya? Tidak pernah, dia menggeleng. Agaknya si nyonya hendak berkata apa-apa kepada pemuda di hadapannya tapi dia batalkan. Jadi nyonya tidak bisa berkuda menegas Tiang yang. Tio Hujan mengangguk. Panggil saja dengan beraku dan berengkau, dia berkata. Setelah tercenung sesaat Tiang yang manggutkan kepalanya. Baik. Kalau begitu engkau naik kuda yang satu, aku akan naik kudaku sendiri dan mengawal di depan. Coba-coba saja sahutnya. Tiang yang tuntun kuda satu yang dibawanya sejak permulaan sampai ke depan pintu kereta. Seorang diri ia mengatur segala sesuatunya. Peti besar sinyonya Tikoan ia pernahkan di belakang bebokong kuda. Kemudian ia ikat rat-rat pada sadelnya agar tak terjatuh sewaktu jalan. Paling akhir ia angkat tubuh sinyonya dari kedua belah ketiaknya untuk didudukan nyamping di atas sadel. Tentu saja setelah ia memberi tanda dan sinyonya memberikan anggukan setuju. Tanpa belicara Tiang yang nyemplak ke atas kudanya dan mulai jalankan tunggangan itu perlahan-lahan. Tangannya tetap menuntun les kuda di belakangnya yang dinaiki oleh Tio Hujan. Tangan sinyonya terpaksa berpegangan ke peti di sebelahnya dan punggung atau leher kuda tunggangannya. Mereka jalan beriring bagai iringan sebuah kafilah saja layaknya. Demikian mereka jalan bersama tanpa berbicara. Sinyonya tak berani bercakap karena takut terjatuh dari tunggangannya. Sedang seng pemuda tak berkata-kata karena tak biasa menghadapi wanita dan tak bisa membuka mulut buat memulai percakapan. Sementara waktu mereka telah tiba di persimpangan jalan yang memecah menuju Seng Tau atau memblok ke utara. Si pemuda hanya menyongkan mukanya ke depan ketika melewati persimpangan. Apakah kita tidak akan menginap kembali ke kota Seng Tau sekalian mempersiapkan peralatan dan segala sesuatunya? Tanya Tio Hujan. Jangan, nanti mereka dapat tahu. Komplotan penjahat itu kelewat banyak kaki tangannya. Kita berdua tak akan sanggup melayaninya dan berwaspada, menyahut tiang-yang. Lebih baik kita menghindar diri saja. Tak lama lagi yang di kota akan tahu banyak kawan-kawannya yang kubinasakan. Mereka tentu akan mengejar dan mencari kita. Sinyonya bekas istri tiang-yang mengangguk tanda setuju dengan saran pemuda itu. Sesaat mereka membisu dan masih tetap terus jalan. Agaknya Tio Hujan tak tahan kesunyian dan berdiam diri saja. Dengan memaksakan diri dia berusaha membuka pembicaraan dan menanyakan tentang keadaan penjahat-penjahat di rumah penginapan. Mula-mula tiang-yang menjawab pendek-pendek ala kadarnya. Tapi lama-lama ia terbawa percakapan yang cukup menyenangkan itu dengan sinyonya Tio Kuan, hingga ia bisa bercerita cukup panjang. Sayang tak lama. Bicara-bicara begitu tahu-tahu mereka telah tiba di tempat si jago kedua menemukan tubuh kusir nyonya itu berlumuran darah di tengah jalan. Ia hentikan kudanya dan mencelat turun. Tiang-yang isyaratkan dengan tangannya agar sinyonya menunggu. Kemudian ia bertindak ke tepi jalan yang bergerombol di mana tubuh kusir tua Tio Hujain diletakkan tadi. Ia menyeratnya ke sebelah bagian dalam untuk mencari tanah yang layak buat menguburnya. Toa Cui mendadak terdengar pekihkan nyaring dari sinyonya Tio Kuan.